Dan rangkaian acara berikutnya, yaitu webinar CPA Talk dengan tema CPA and Beyond bersama Bapak Ignatius Jonan dan dipandu oleh Bapak Denny Purhadianto. Bapak Denny Purhadianto merupakan Direktur Eksekutif IAPI dengan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Airlangga dan Magister Akuntansi di Universitas Airlangga. Dengan pengalaman profesional, Head of Indonesia Institute of Chartered Accountants in England and Wales pada tahun 2015-2019. Direktur Komunikasi, Pemasaran, dan Pengembangan Bisnis Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2007-2015. Dan juga Direktur Pendidikan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2007-2013. Baik, tidak berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Denny untuk memandu acara ini. Ya, terima kasih Tasya dan Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi seluruh hadirin, semua yang hadir. Yang terhormat Pak Ignatius Jonan, Pak Suartono, Pak Tarko, dan pengurus IAPI yang hadir yang mungkin belum bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas perkenaan hadirnya di dalam sesi ini. Sesi yang bertemakan CPA and Beyond. Dan sangat menarik, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan yang menonton via YouTube IAPI juga, bahwa Pak Ignatius Jonan ini tokoh yang sangat inspirasional. Dan sangat, kalau boleh saya bilang, langkahnya selalu menggembarkan. Sebelum itu, saya ulas kupas lebih jauh. Bisa tolong CV Pak Jonan, akan saya bacakan. Jadi Bapak Ignatius Jonan, pribadi pendidikan beliau adalah dokterandus akuntansi di Universitas Erlangga, kemudian senior eksekutif program Columbia University, kemudian beliau juga mengikuti pendidikan senior managers in government program, Harvard Kennedy School of Government, kemudian Master of Arts, International Relations and Affairs, Fletcher School of Law and Diplomacy. Sehingga riwayat karir dan pekerjaan beliau adalah saat ini menjabat sebagai independent commissioner PT Unilever Indonesia terbuka. Kemudian beliau pernah juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Kemudian Menteri Perhubungan Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2016 dan CEO PT Kereta Api Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Nah, pendidikan sekalian sebelum kita mulai mendengarkan atau menikmati Pak Jonan, saya ingin sedikit bercerita tentang beliau. Jadi, tanpa bermaksud perlebihan, saya ini adiknya Pak Jonan, adik kelasnya. Jadi beliau RS1 di Erlangga, angkatan 82, saya angkatan 96. Jadi, luar biasa gitu ya, bangga sekali saya bisa memoderatori kakak angkatan saya. Jadi, kesempatan yang luar biasa. Dan juga Pak Jonan sendiri secara khusus, kalau yang saya terima di batin saya ini, Bapak-Ibu sekalian, Pak Jonan itu karakter yang pokok yang paling kuat di saya adalah pemberani. Dan nanti Pak Jonan komennya nanti aja Pak, jangan sekarang untuk mengomentari pemberaninya ini. Dan, mengenai CPA and beyond. Jadi, tadi Pak Jonan sebelum acara ini menyampaikan, kami sempat berdiskusi bahwa beliau adalah lulusan pertama ujian CPA Indonesia, yaitu tahun 1999. Waktu itu ujiannya masih namanya ujian sertifikasi akuntan publik USAP. Dan beliau adalah salah satu dari 11 orang pertama yang lulus USAP ini pada tahun 1999. Dan memang profesi ini, akuntan dan akuntan publik ini adalah profesi yang sudah sangat major, sudah sangat dewasa. Dan sepanjang sejarah kehidupan profesi kita di dunia ini, profesi ini terus bertahan despite of any kind of crisis. Teman-teman, krisis yang sampai sekarang mungkin masih berdampak pada mata pelajaran kita adalah krisis ekonomi tahun 1998. Kemudian, sebelum itu ada krisis tahun 1930-an. Dan krisis itu akhirnya menimbulkan satu antisipasi oleh profesi. Profesi merubah dirinya. 1930-an, kemudian muncul buku accounting theory pattern and literature. Kemudian, kemudian 1998, day krisis itu muncul Serbens-Oxley Act. Kemudian, krisis terus dan terus-menerus sampai terakhirnya adalah kita didalam pandemi COVID-19. Ini krisis yang ditipicu oleh kondisi kesehatan masyarakat. Dan bagaimana CPA ke depannya? Bagaimana CPA beyond CPA ini seharusnya nantinya ke depan? Nah, mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Ignatius Jonan. Pada Pak Ignatius Jonan, kami persilahkan waktunya, Pak. Pak Ignatius Jonan, mohon maaf, suaranya masih di-mute. Pak Ignatius Jonan, masih di-mute, Pak. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu yang saya hormati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya mencapkan terima kasih karena moderatornya ini juga adik kelas di Universitas Erlangga, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adik kelasnya bedanya mungkin 14-15 tahun, jadi nggak ketemu. Karena adik kelas, jadi menjelaskannya itu tentang saya sangat generous atau sangat pemurah. Jadi sebenarnya mungkin saya yang nggak se-hebat-hebat itulah. Sedikit koreksi, tadi yang dijelaskan Pak Deni bahwa saya bertugas di Kereta PN Indonesia itu dari tahun 2009 sampai 2014. Jadi bukan 2014 sampai 2016, Pak. Karena dari 2014 sampai 2016, Bapak Presiden menugaskan saya itu di Kementerian Perhubungan. Sebenarnya 6 tahun saya di Kereta Api karena masuknya bulan Februari 2009 dan selesainya itu persis pada saat pembentukan Kabinet Baru di bulan Oktober tahun 2014. Nah, saya sangat terhormat diminta oleh IAPI ya. Terima kasih Pak Tarko. Pak Tarko ini temannya istri saya. Jadi istri saya juga anggota IAPI. Saya bukan, gitu ya. Walaupun saya salah satu yang lulus pertama ujian USAP pada tahun 1999. Itu ikut barengan istri saya berdua, ya ternyata sekali ujian, itu saya lulus, istri saya ada yang ngulang, Pak. Jadi, dan Ibu. Jadi ngulang, ngulang sekali kalau nggak salah, itu terus baru lulus, gitu. Walaupun beliau sejak tahun 1988 bekerja di kantor akuntan publik. Nah, saya ini CBA yang tidak pernah bekerja di KAPI sebagai auditor atau sebagai pemeriksa atau auditor kantor akuntan publik nggak pernah. Saya pernah bekerja di Arthur Anderson di awal karir saya atau di kantor akuntan SGV Utomo itu. Itu di unitnya, itu adalah di unit konsultan pajak. Selama hampir lima tahun, setelah itu saya pindah-pindah dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sharing sebenarnya tujuannya begini. Saya ingin pekerjaan ini atau IAPI ini atau CBA itu nantinya tidak tergerus oleh perubahan jaman. Bahkan, mudah-mudahan bisa menjadi lebih bernilai moving forward atau ke depan itu dengan adanya perubahan-perubahan jaman. Kenapa saya katakan ini? Bahwa makin ke depan, makin modern dunia, makin interconnected, yang sangat paling dibutuhkan, yang sangat paling dibutuhkan itu adalah trustworthiness of the information. Jadi, satu itu trustworthiness of information. Yang kedua, menurut saya adalah transparency. Itu dua hal itu yang sangat dibutuhkan dan saya kira tidak ada profesi lain yang bisa menjaga kedua hal itu melebihi profesi akuntan publik dalam pandangan saya sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya penyesuaian jaman itu kita bisa menyesuaikan hal-hal yang dirasa kurang atau dirasa kurang baik atau apa dan sebagainya, sehingga profesi ini bisa berkelanjutan dengan jauh lebih baik atau jauh lebih berperan di dalam era globalisasi, era interconnected ini. Next, berikutnya, slide berikutnya. Ini saya ingin menggambarkan 10 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization. Kalau kita lihat di sisi kiri kita, yaitu tahun 2008, itu ranking 1 sampai 10, itu 5 dari 10 perusahaan terbesar di dunia itu adalah perusahaan ekstraktif. Perusahaan yang terkait sumber daya alam, yaitu Petro-Cina, Exxon, Gazprom, Rusia, ini gas, Royal Dutch Shell, saya kira semua tahu, dan Sanopac. Jadi Sanopac ini Sanopetroleum Company, ini lebih kalau di Indonesia, mungkin di Pertamina Hilir, jadi dia lebih banyak. Pertamina Midstream ya, Pertamina Midstream dan Pertamina Downstream. Kalau Petro-Cina lebih ke hulu atau ke upstream, ya, pengeboran minyak, pengeboran gas, dan sebagainya. Hanya dalam jangka waktu 10 tahun, 10 tahun, itu coba dilihat, di tahun 2018 di sisi kanan, tidak ada satupun perusahaan ekstraktif di dunia yang bisa tampil di 10 besar dunia. Tidak ada. Jadi yang ada adalah Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, Backshare, Hathaway, ini perusahaan prestasi, Alibaba semua tahu, Tencent juga tahu, Johnson & Johnson & J.P. Morgan, itu satu. Jadi dunia ini value-nya berubah. Dunia ini value-nya berubah. Coba kita lihat juga di tahun 2018 itu, berapa perusahaan yang umurnya lebih tua dari kita? Tidak banyak. Mungkin tiga. Yaitu Backshare Hathaway yang didirikan 1955, Johnson & Johnson 1886, dan J.P. Morgan Chase 1871. Yang lainnya mungkin lebih mudah dari kita. Coba Tencent itu 1998, Facebook 2004. Mungkin ada yang lebih mudah dari Microsoft yang mendengarkan ini, atau Apple 1976, saya yakin tidak banyak. Saya termasuk orang yang jauh lebih tua dari mereka, kecuali nomor 7, 9, dan 10 itu. Nah, ini apa? Yang ingin saya ceritakan apa? Yang saya ingin ceritakan bahwa dunia itu berubah. nilai atau value daripada dunia itu juga berubah. Orang tetap putung minyak, orang tetap putugas, tapi nilainya lebih tinggi Apple. Nilainya lebih tinggi Google, atau Microsoft, atau even Amazon, dan Facebook. Bayangkan, saya waktu lulus sekolah, dari Erlangga tahun 1986, saya tidak mengenal perusahaan-perusahaan ini. Yang saya kenal, Apple itu ya sayup-sayup saja. Saya mulai pakai Apple tahun 19, 1993, saya baru menggunakan desktop Apple. Menggunakan Microsoft itu tahun kira-kira 1990-an. Baru menggunakan sistem Microsoft, dan sebagainya. Nah, ini sekarang nilainya segitu. Kalau kita lihat nanti di slide berikutnya, itu kita juga akan sangat kaget lagi. Nah, coba slide berikutnya. Ada top 20 companies, ini ranked by current market cap, ini as of September 8, 2020. Mungkin sekarang nilainya sedikit turun, atau ada yang naik, tapi kurang lebih lah. Mungkin plus minus 10 persen lah. Ada satu perusahaan yang luar biasa, karena ini ditaruh di satu basket, semua oil reserve and gas reserve-nya Saudi ditaruh menjadi Saudi Aramco, Saudi Arabian Oil Company, yang didirikan oleh Inggris dan Amerika tahun 1933. Itu market cap-nya 2 billion. Saya tidak tahu hari ini, mungkin sedikit kurang. Ya, mungkin 1,7, 1,8. Apple, dalam waktu 2 tahun, di 2018 sampai ke 2020, itu naik 2 kali lipat. Amazon juga, Microsoft juga. Alphabet, ini Google ya, itu juga naik hampir 2 kali lipat. Terus ada Facebook, ada Alibaba, ada Tencent, ada Backshare Hathaway, ada Visa, dan sebagainya. Johnson & Johnson, itu sudah nomor 11. Nah, kalau kita lihat di sini, JP Morgan Chase sudah nomor 20. Nah, ini apa artinya? Ini dalam 2 tahun saja, bukan 1 generasi. Dari waktu slide yang sebelumnya, 2008 dibanding 2010, itu 10 tahun. Not even half generation. Itu dunia sudah berubah. Ini dalam 2 tahun, ini dunia juga jauh berubah lagi. Kalau kita lihat 10 besar, JP Morgan Chase, enggak ada. Ini tahun 2000, tahun 2000 saya pasang di situ, karena ada merger. Ada merger itu tahun 2000. Tapi sebenarnya kan, JP Morgan sendiri didirikan di tahun, di abad ke-19. Kalau kita lihat di situ, ada Nestle, ada BNC, ada Mastercard, dan sebagainya. ini sudah enggak bisa, nomor 10. Yang nomor 10 itu new kids on the block semua, kecuali Bexar, Hathaway, dan Visa. Yang lainnya semua new kids on the block. Termasuk Saudi Aramco, itu baru listit kira-kira tahun lalu. Yang menarik di sini adalah Tesla. Nomor 19 itu Tesla. Tesla itu mungkin sekarang market cap-nya ya, antara 250, kurang lebih 250 billion US. Saya bicara barusan dengan Ketua Umum Kaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Otomotif ya, di Indonesia. Itu Pak Yohannus Namori, saya tanya. Saya ngobrol aja dengan dia, saya bilang, besar mana nilai pasarnya Toyota sebagai produsen mobil terbesar di dunia, yang memproduksi mungkin 10 juta mobil, dengan Tesla yang produksinya kurang dari 1 juta. Beliau bilang, besar Toyota. Saya bilang, coba Anda cek sekarang. Ternyata besar Tesla. Artinya apa? Ini, the world is changing. Jadi dunia itu trennya arahnya ke sana. Trennya bukan ke combustion engine lagi. Nah, kalau Bapak Ibu tanya saya, trennya ke mana? Dunia ini ke depan. Ada berapa? Satu, itu kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini sebenarnya macam-macam. Ada yang pakai baterai, ada yang pakai hidrogen, ada yang pakai apa, dan sebagainya teknologinya. Ini kenapa menjadi tren besar? Karena dunia ini sangat mengkhawatirkan adanya global warming. Sangat mengkhawatirkan adanya carbon footprint yang makin besar, dan sebagainya. Saya tadi ngomong dengan Pak Denny, kalau saya punya waktu 2 jam, saya bisa putar video banyak soal mobil listrik, soal global warming, soal global carbon footprint, dan sebagainya. Tapi oke lah, ini saya jelaskan. Itu trennya. Satu, itu kendaraan listrik. Yang kedua itu apa? yang kedua itu adalah renewable energy. Renewable energy ini, it will come. It will come and very fast. And very fast. Indonesia sekarang sampai sekarang ketinggalan. Listriknya mungkin menggunakan renewable energy, baru kira-kira mungkin, mungkin sekarang 10 persen, kurang lebih. 10 sampai 11 persen. Saya enggak tahu persis, saya sudah pensiun setahun, mestinya 10 sampai 11 persen. Ini ketinggalan. Sangat ketinggalan sekali. Komitmen kita di Paris Agreement tahun 2015, itu bahwa energi yang digunakan di Indonesia, dua besar, satu listrik, satu kendaraan bermotor, itu harus minimum 23 persen di tahun 2025. Minimum 23 persen itu dari renewable. Kalau kendaraan bermotor, bisa. Nah, kita mengakalinya apa? Menggunakan fami, menggunakan minyak kelapa sawit yang diolah, dicampur dengan minyak diesel. Karena minyak diesel kita itu porsinya adalah 2 per 3. 2 per 3 dari total konsumsi bahan bakar fosil Indonesia. Jadi, kalau kita campuran minyak kelapa sawitnya 30 persen, kali 2 per 3, itu kita sudah 20 persen. Jadi, lumayanlah, mendekati 23 persen. Mungkin kalau dinaikkan sedikit, dicampur dengan D100, bukan B100, tapi delta 100, ini mungkin akan bisa mencapai 23 atau 25 persen. Tapi di minyak diesel. Kalau di minyak bensin atau gasolin, sangat susah. Karena ini tidak bisa. prosesnya itu tidak bisa butuh minyak kelapa sawit, penolahannya terlalu mahal, dan sebagainya. Ini mungkin dari tebu, dari singkong, dari macam-macam. Ini kita tabraan dengan konsumsi manusia. Tapi oke. Kalau listrik gimana? On the electricity front, ini sangat susah. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Indonesia ke depan, kita semua itu develop renewable energy. Yang paling besar, yang paling mudah apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Loh, ini negara katulistiwa kok pembangkit listrik tenaga surya yang kecil sekali. Eropa saja, even in the northern Europe, Eropa Utara, maupun Tiongkok, Tiongkok itu besar sekali pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kita sendiri kecil. Saya kemarin ketemu Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan yang bekas staff saya, saya tanya, setahun berapa tahun lalu? 100 megawatt seluruh Indonesia. Baik perumahan maupun industri malah. 100 megawatt kecil sekali. Kita musterinya bangun seribu setahun. Minimal seribu. Seribu megawatt atau satu giga. Karena kapasitas listrik kita sekarang kurang lebih yang terpasang dan yang jalan itu 70 gigawatt. Nah, ini dua. Yang ketiga apa? itu online business. Makanya kalau Bapak-Ibu lihat Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, Alibaba, Tencent, dan sebagainya, ini naiknya luar biasa. Nilainya juga sangat tinggi. So, the third one is the online business. Nah, online business ini banyak mengaruhi peradaban kita. Banyak mengaruhi profesi. Termasuk profesi CPA. Nanti jangan sampai kita itu digantikan banyak pekerjaan. Kita digantikan oleh mesin. Nah, apa value-nya? What kind of value we need to create for the CPA in the coming years? Nah, ini tugasnya Pak Tarko itu mestinya sebagai ketua YAPI itu. Bagaimana meng-create ini? How can we cope with the electric cars? The renewable energy. Karena value-nya beda. Value-nya beda. Kalau kita lihat Tesla, itu bottomline-nya mungkin masih rugi sekarang. Tapi market cap-nya segitu besar. Toyota enggak rugi. Toyota untung besar. Tapi market cap-nya kalah. So, what is happening in the world? Ini kan real number. Yang keempat itu adalah bisnis yang terkait lingkungan hidup. Bisnis yang terkait lingkungan hidup. Makanya saya pikir sih event perusahaan kayak Unilever, kayak Nestle, B&G, ini akan berjuang mati-matian untuk bagaimana menjadi environmentally friendly industry. Ini yang penting. Kalau kita lihat nomor 1 sampai 20 hampir semua, hampir semua ini. Itu environmentally friendly industry. Kalau minyak, nah ini enggak tahu. Kita lihat Saudi Aramco bisa bertahan jadi nomor 1 sampai berapa lama dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya gambarkan itu so far incoming future of human life. Itu electric cars, renewable energy, online businesses and environment businesses. Ini luar biasa mestinya. Jadi ini yang saya ingin mengajak para akuntan publik di sini, para CPA itu mikirnya ke depan ini lho. This is the business, this is the value. Next. Ini menarik. Saya ambil dari statistika. The worst offenders for plastic pollution. Ini metric ton of plastic packaging produced annually. Coca-Cola is American brand itu 2.900.000 metric ton plastic packaging yang digunakan. Pepsi yang memarket sharenya lebih kecil, 2.300.000. Nestle 1.700.000. Dano 820.000. PNG 714.000. Unilever 700.000. Dan sebagainya. Ini bisa dilihat di sini. Kalau Bapak lihat misalnya Mars, Mars itu di sini kayak coklat segala macam itu. Nah, ini akan menjadi tantangan besar. It will challenge the industry ini bahwa dia harus merubah penggunaan plastik ini menjadi yang environmentally friendly packaging. kalau tidak kalau tidak value mereka pasti makin lama makin turun. Dan kesadaran masyarakat terutama di masyarakat negara-negara maju negara-negara di advanced country dan juga di kita itu makin lama makin tinggi. Memang ada tantangan nanti pasti ada yang tanya Pak, sekarang ini daya beli kita turun. Dari dulu mungkin makanya kita itu masih ada warung pokok di pinggir jalan orang beli satu batang terus beli sampo itu saset pakai saset dan sebagainya kopi pakai saset karena nggak bisa beli satu kilo misalnya atau satu liter dan sebagainya nah ini menjadi satu tantangan it will challenge everybody and it will also challenge the profession of CPA menurut saya kenapa? karena we have to show also di dalam laporan kita laporan pemeriksaan atau laporan akuntan publik atau apa audit report itu value-nya ini apa value-nya apa we do not only record the historical value but we have to show the future menurut saya next ini karena pandemi banyak yang juga pusing kalau bapak ibu tanya saya kapan pandemi berakhir saya bukan ahli virologi saya bukan ahli epidemiologi juga saya bukan dokter tapi pandangan saya kalau vaksin sudah mulai diterapkan mungkin akan lebih baik yang menjadi pertanyaan sampai kapan itu saya tidak tahu karena kalau vaksin di Indonesia diterapkan 10-20 juta satu bulan itu butuh sekurang-kurangnya 6-9 bulan ke depan mulai bulan di mana vaksin diterapkan dan sebagainya dan seluruh dunia saya pikir juga sepakat bahwa ini mungkin akan sampai ya pertengahan tahun depan atau akhir tahun depan pertanyaan berikutnya akankah dunia ini sama kembali setelah semua menurut saya tidak menurut saya tidak orang mulai juga pondering mulai merenung apakah kehidupan ini mau dikembalikan seperti semula atau tidak work from home work from office the way we transport the way we move dan sebagainya karena banyak orang percaya juga bahwa pandemi ini juga diakibatkan oleh imbalance of the nature jadi ketidakseimbangan alam polusi climate change dan sebagainya makanya ini saya cuma ngasih saran disini kalau when you cannot control what is happening challenge yourself to control where you respond to what is happening menurut saya ini penting sekali untuk para CPA yang biasanya bekerja untuk klien mereka dan sebagainya ini menurut saya penting sekali next slide oke the next slide ini cuma advice apapun juga whatever mau Amazon jadi top mau Apple jadi top mau ada artificial intelligence atau apa hard work itu beats talent ini 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 ada gium yang sifatnya global jadi tidak ada orang jenius itu yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa saya gak yakin bahwa Steve Jobs almarhum atau Mark Zuckerberg atau yang lainnya itu adalah Bill Gates itu orang-orang yang jenius tapi ini menurut saya orang-orang yang bekerja sangat keras melebihi kesungguhannya itu kegigiannya lebih rata-rata manusia lain jadi saya sangat menunjukkan ke depan tetap apa namanya kerja keras itu tetap yang paling utama gitu ini karena waktu saya cuma 30 menit ini sudah 20 20 menit ya next ini untuk si PM muda biasanya ya saya sangat menganjurkan itu ke depan itu post less do more complain less accomplish more gossip less and talk more profesi itu tergantung kita kita maunya apa orang dulu tanya ke saya waktu saya mulai ditugaskan di kereta api apakah saya bisa transformasi kereta api saya bilang saya coba apakah saya punya latar belakang pendidikan transportasi jawaban saya tidak apakah saya juga dididik secara khusus untuk memahami perkereta api jawaban saya tidak juga tapi saya pikir banyak dari Bapak Ibu yang hadir disini juga lihat sampai hari ini setelah saya diganti dua kali jadi dua pengganti saya sudah ada di kereta api kereta apinya juga tetap berjalan dengan sesuai harapan banyak anggota masyarakat dan banyak pengguna jadi ini kebiasaan ini dari mental apa namanya mental komeriksa itu komplainnya banyak ini kurang ini kurang so why not we try to accomplish rather than we try to complain more we should accomplish more than doing the complain menurut saya dengan begitu Anda bisa jadi pemimpin dengan begitu itu Anda bisa ngasih input atau ngasih value untuk customer Anda untuk klien Anda dan sebagainya and do gossip less and help more kalau dulu saya sangat mengelubahnya gossip ini gossip itu di kereta api enggak akan jadi dan di banyak tugas-tugas saya berikutnya terima kasih saya kembalikan ke Pak Denny karena memang waktunya saya dikasih sangat sempit jadi hanya itu saja saya sebenarnya ingin putar satu dua video pendek satu dua menit mengenai lingkungan hidup tapi coba nanti saya email videonya ke apa kontak saya di IAP sambil nanti ini tanya-jawabnya jalan silakan Pak Denny terima kasih banyak ya terima kasih Pak Jonan atas paparan yang yang keren Pak jadi memang sedikit saya samarikan jadi dari presentasi Bapak tadi memang there is new kind of value Pak dan value ini dipicu oleh berbagai macam kondisi tapi mungkin yang paling banyak memicunya adalah kondisi lingkungan hidup sustainability issues semakin kesini orang semakin sadar tentang pentingnya nilai lingkungan dan terkait dengan value tadi ternyata perusahaan yang cash flow-nya bagus kemudian untung juga besar belum tentu market value-nya besar ini ada apa-apa yang terjadi di dunia ini dan memang ini sejalan Pak dengan tahun 2018 2019 itu ada buku yang ditulis oleh Profesor Baruch Lev dari New York University The End of Accounting dan The End of Accounting ini menyatakan di awal buku itu bahwa laporan keuangan sudah tidak memandai lagi tidak ada gunanya untuk pengambilan keputusan karena aset yang secara tradisional jadi Bapak sampaikan juga perusahaan-perusahaan yang sudah dari dulu ada yang mengatas mostly asetnya itu ada detangible aset tapi ternyata 10 tahun terakhir ini ada New apa ya New Giants dimana mungkin mereka tidak punya aset tangible tapi justru nilainya paling tinggi adalah disumbang oleh nilai intangible-nya dan ini kami di Profesi juga mengikuti perkembangan itu karena dari profesi sendiri buku baru Life itu menjadi satu yang ramai dibicarakan jadi banyak diskusi di tahun 2019 dan 2020 dan ini karena Yapi adalah anggota IFAC dan kami terus berdiskusi dengan IFAC akhirnya kondisi ini oleh oleh IFAC ditanggapi Pak mungkin sejak tahun 2015 dan ini IFAC mulai mempromote yang namanya integrated reporting ini merupakan evolusi dari mungkin dulu ada sustainability report ya Pak sebelumnya tapi sekarang evolusinya ke integrated reporting dan di integrated reporting ini ada value memang disarankan itu diubah lagi Pak how we view value how we recognize how we measure ada enam jenis capital Pak jadi enam jenis capital yang harus ditengok kembali value-nya jadi value creation-nya seperti apa karena dari enam jenis capital itu ada financial ada manufacture kemudian ada social ada natural kemudian ada human kemudian ada satu lagi knowledge kalau saya enggak enggak salah innovation dan enam jenis capital itu memang perspektifnya failing jadi sekarang Pak rezim yang berkembang yang sedang berkembang ini adalah continuous value continuous value creation dan ini oleh Pak Tarko dan pengurus IAPI di profesi menikapinya secara positif sudah membentuk Pak Tarko sudah diputuskan untuk membentuk satu working group integrated reporting karena bagi profesi sendiri Pak Pak Jonan kalau arahnya memang kesana maka profesi harus berubah setuju sekali dengan statement Pak Jonan bahwa enggak bisa ini sudah berubah kondisinya dan kemudian bagi rekan-rekan anggota IAPI pemegang CPA dan pemegang CPA yang akuntan publik ini ada peluang untuk memberikan jasa assurance Pak untuk integrated reporting jadi assurance ini tidak hanya ke financial report historical financial information tapi juga non-financial information ini yang bisa saya komentari Pak untuk yang value memang benar ada value yang harus dirubah termasuk nanti skillsetnya juga harus berubah Pak Jonan tadi Bapak menyampaikan juga tentang trend trend ke depan tentang mobil listrik kemudian renewable energy biodiesel itu salah satu contoh renewable energy kemudian Bapak menyampaikan bahwa di Indonesia sangat tertinggal jauh dan kira-kira ada bocoran nggak sih Pak Indonesia memang niat untuk menjaga tertinggalan nggak sih Pak ini karena gini Pak kita sudah punya segalanya dan sebetulnya kalau menilai dari view of the value mungkin saja nanti neraca pemerintah ini bisa berubah bagaimana kita menilai kembali kekayaan Indonesia dan itu Indonesia jadi sangat-sangat kaya Pak walaupun mungkin cash flow-nya belum ada begitu Pak komentar kami yang komentar saya yang pertama Pak terima kasih saya kira pemerintah sangat mendorong untuk mengejar ketertinggalan ini luar biasa dengan berbagai cara hanya memang kita mesti kalau pandangan saya itu ya bangsa negara masyarakat itu harus kompak lebih kompak lagi untuk membangun ke depan untuk mengejar ketertinggalan salah satu tantangan yang besar adalah renewable energy itu akan digunakan sebagai alat untuk perdagangan internasional international trade will also rely on the volume or on the size of renewable energy energy that we use ini yang menjadi satu tantangan yang menurut saya besar sekali contoh ya saya kasih contoh juga masalah lingkungan hidup ini juga menjadi satu intrik yang luar biasa di perdagangan internasional sampai Eropa itu riput mengenai ekspor minyak kelapa sawit kita dan sebagainya jadi hal begini ini yang kalau Bapak tanya semangatnya ada saya kira semangatnya besar sih untuk merubah tinggal kita kita sendiri itu sebagai yang utama masyarakat kita juga mesti mendorong ke arah situ kalau misalnya saya kasih contoh ini contoh kapasitas listrik kita yang tadi saya katakan itu kira-kira kurang lebih itu 70 gigawatt atau 70 ribu megawatt yang terpasang sekarang kurang lebih lah mungkin 71 72 tapi gak akan lebih 75 gigawatt atau 75 ribu megawatt gak akan lebih itu sampai hari ini Tiongkok Tiongkok itu kapasitas listriknya kira-kira sekarang itu 1300 gigawatt jadi 1300 gigawatt kalau kita lihat berapa kalinya mungkin 17 kali atau 18 kali tapi Tiongkok dari 1300 gigawatt itu 300 gigawattnya atau 300 ribu megawatt itu renewable Pak saya juga waktu berapa kali berkunjung ke sana itu sampai melongu-melongu luar biasa apa yang ini Tiongkoknya kalau membangun renewable-nya itu mengejarnya luar biasa karena mereka sadar Tiongkok adalah negara penghasil carbon footprint yang salah satu yang paling besar di dunia atau mungkin sekarang paling besar karena industri-nya besar sekali jadi industri yang yang anulah industri fisik mechanical industry bukan technological industri yang kayak software dan sebagainya itu besar sekali makanya mereka mengejar renewable-nya besar sekali kalau kita lihat Vietnam juga besar Vietnam itu juga besar sekali mulai dan sebagainya kenapa kita tidak bisa mestinya bisa mestinya bisa sekarang saya coba saya tanya Pak misalnya kalau listrik kita itu separuh lebih dihasilkan dari renewable energi tapi tarif listriknya itu naik agak mahal sedikit mau gak naik 10-20% mestinya mau dong kan mengurangi polusi yang paling bahaya itu adalah polusi untuk tingkat kesehatan Pak saya kembalikan ke Bapak lagi terima kasih Pak Jonan ini ada pengumuman yang akan disampaikan oleh MC silahkan MC baik Pak Denny terima kasih juga Pak Jonan kami akan langsung saja membuka sesi pertanyaan mungkin ada Bapak atau Ibu yang berada di YouTube Live dan serta teman-teman mungkin sudah penasaran dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya dapat mengakses link yang ada di description YouTube Live ini dan memberikan pertanyaan melalui link tersebut terima kasih ya terima kasih mari kita lanjut dengan Pak Jonan sebelum sambil menunggu pertanyaan masuk di slide itu nanti akan saya sampaikan ke Pak Jonan Pak Jonan sebagai komisaris Unilever Pak apakah Unilever sudah menggunakan integrated reporting ini Pak maaf Pak Denny sepertinya sudah ada yang bertanya di sementara nanti saya yang bacakan mas oke baik terima kasih Pak yang saya dapat itu tahun lalu itu ada sustainability reportnya sudah ada kalau pengertian integrated reporting itu apa ya integrated reporting itu adalah laporan yang mendisclose Pak selain laporan keuangan juga mendisclose tentang value dari society and environmental value kemudian dari natural value dan juga human value Pak nah itu mesti disyaratkan tolong Pak Tarko usul itu kan ini hanya memenuhi apa yang disyaratkan itu nanti Pak Tarko usul kalau saya sih sangat mendukung yang dikatakan Pak Denny tadi boleh ya Pak itu hanya Pak Tarko itu ya terima kasih Pak Jonan Pak Jonan ini saya akan mulai membacakan Pak pertanyaan silahkan dari rekan-rekan gitu Pak nah dari Pak Denny belum pertanyaan ya saya sudah kirim email ke Ibu Intan nanti kalau email ini tentang video pendek ya tentang lingkungan hidup yang saya pikir ini perlu untuk rekan-rekan CPA kalau boleh coba Ibu Intan di cek kalau sudah dapat mungkin disiapkan kalau nanti closingnya saya ingin putar video itulah kalau boleh it's very interesting video saya sudah kirim terima kasih silahkan Pak pertanyaan terima kasih ini ada satu pertanyaan pertanyaan pertama Pak bagaimana Kiat Sukses menjadi seorang CPA seperti Bapak dari Monica ini Pak Bapak Pak Jonan adalah seorang CPA yang karirnya karirnya mengalami banyak sekali karir ya Pak ya perubahannya dari private ke government kemudian kembali ke private lagi nah ini suksesnya apa Pak kenapa seorang CPA pemegang CPA bisa sangat sangat brilian dan sukses seperti Bapak ini saya tambahkan informasi Pak bahwa untuk saat ini Bapak tercatat sebagai anggota IAPI dengan nomor anggota 3283 Pak dan tidak ada tunggakan kewajiban terima kasih banyak Pak Jonan ini adalah salah satu teladan bagi teman-teman anggota IAPI yang lain silahkan Pak Jonan Pak Jonan untuk menjawabnya Pak ya begini kan tadi saya juga jelaskan Pak Denny di awal sebelum sesi saya bahwa sebenarnya ilmu akuntansi itu ilmu generik jadi ilmu yang sifatnya itu umum kalau orang yang belajar dengan ilmu yang sifatnya umum itu apa kalau saran saya itu kita berarti diberikan kesempatan untuk mempelajari hal-hal lain di luar ilmu yang kita pelajari dalam di akademik itu supaya mempercayai wahana pengetahuan dan kompetensi kita jadi kiat suksesnya itu cuma satu opening our mind opening our mindset opening our soul juga opening our perspective gitu kalau ngotot aja maunya cuma ngertinya ilmu akuntansi saja dalam berbagai perspektif dalam berbagai apa namanya kapasitas akhirnya jadinya CBA CBA hebat mungkin seperti Pak Tarko atau para partner di KAP dan sebagainya kalau mau doing beyond that we have to learn a lot of things dan itu kesempatannya ada kesempatannya ada orang sekolah akuntansi kalau enggak berpikir logis enggak bisa lulus mestinya belajar hal-hal lain mestinya kan sama itu aja terima kasih terima kasih Pak Jonan kemudian pertanyaan dari James Pak menurut Pak Jonan apa yang perlu kami latih selama kami masih menjadi mahasiswa agar sukses seperti Bapak gini satu aja gunakan akal sehat udah itu aja terima kasih Pak terima kasih kemudian ini dari Richard sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang akutan publik dalam menjalani profesinya sebagai akutan publik tadi sudah disinggung oleh Pak Jonan ya Pak mungkin Bapak berkenan untuk menambahkan yang lain Pak ya ini saya kira sih ya kan gini ya jadi mestinya ini yang jawab Pak Tarko aja jangan saya karena ini spesifik pertanyaannya jadi ini saya pas aja pertanyaan nanti biar Pak Tarko yang jawab pertanyaan berikutnya aja Pak ya kemudian ini Pak saya memilih lagi pertanyaan yang lain Pak nanti saya menunggu dari teman-teman dari saya dulu Pak Jonan Pak Jonan ini juga mewakili teman-teman rekan-rekan yang lain Pak apa keputusan terbagus yang pernah Bapak ambil dalam hidup ini pertanyaan yang luar biasa sebenarnya kalau pertanyaan bagus ini pertanyaan coba saya jawab sebisa saya saya itu jarang menyesali apa yang saya putuskan itu aja itu jawaban saya Pak ya terima kasih Pak singkat dan sangat luar biasa tapi berarti ada yang pernah disesali Pak berarti ada pernah yang disesali ada jarang jarang tapi ada 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 satu dua yang disesali tapi ya sudah kan secara umum hidup itu tidak pernah sempurna gak pernah bisa dapat straight A nilainya seratus dari seratus atau sepuluh dari sepuluh that's not life that's a exam exam bisa ujian itu bisa you can get 10 out of 10 or 100 out of 100 got straight A or A plus tapi in life gak bisa whatever kalau saran saya if your life is get like 60% 65% okay you must be very very happy happy atau lagi menyambung Pak ke pertanyaan selanjutnya apakah menurut Bapak yang lebih berperan untuk kesuksesan itu kerja keras no complain atau keberuntungan begini kalau menurut saya itu keberuntungan itu punya yang maha kuasa itu dari yang menciptakan hidup kita apapun keyakinan kita itu saya lihat jadi nah porsi kita apa kita tidak mengambil porsi yang bukan porsi kita porsi sang pencipta itu kita gak ambil nah porsi kita apa ya kerja keras complain less do more gossip less help more gitu itu yang menurut saya itu porsi kita it's our portion as a human being dan nanti kalau misalnya keberuntungan itu fortune fortune itu it's a god's creation it's a god's will itu bukan kita makanya Pak kalau kita baca textbook atau tulisan-tulisan yang dibuat di dunia barat atau western hemisphere atau di orang-orang yang perspektifnya itu cara berpikirnya barat orang kaya itu selalu ditulis he got a fortune jadi itu mendapat keberuntungan bukan karena usaha sendiri bukan tapi itu keberuntungan dan itu punya yang maha kuasa Pak gitu ya luar biasa Pak Jonan Pak Jonan ini video bagaimana cara menjadi berhasil dan tentunya memang dengan tips-tips ini diharapkan kami semua audiens ini mendapatkan satu pencerahan yang bisa kami manfaatkan Pak untuk keberhasilan kami di masa yang akan datang seperti yang Bapak telah capai jadi nyunsewo Pak Jonan kami ingin belajar lebih banyak dari Bapak Pak Jonan ini kebetulan videonya sudah siap Pak nanti mungkin bisa kita putar sekarang Pak Bapak bisa memberi review atas video itu Pak kita masih punya berapa menit lagi kita sampai jam 16 Pak 15 menit Pak kalau gitu mungkin 2-3 pertanyaan lagi setelah itu baru putar videonya Pak sebagai baik Pak baik Pak baik Pak Jonan ya Pak Jonan terkait dengan skill Pak karena Bapak memang benar lebih common sense Pak kalau orang itu lulus akuntansi mestinya belajar apapun bisa asal punya common sense gitu Pak nah menurut Bapak dengan adanya perubahan perubahan dunia ini yang harus disikapi oleh perubahan profesi ini seorang sarjana calon sarjana akuntan atau seorang keakutan profesional itu skill set apa yang wajib dimiliki Pak wajib apa Pak saya nggak tahu ya Pak ya apakah dunia pendidikan kita dunia akademis kita itu mengajarkan satu subjek ini atau tidak kalau tidak karena saya lama nggak sekolah mungkin IAB bisa mengajarkan satu sesi ini di dalam training-trainingnya atau pendidikan berkelanjutan atau apa namanya itu itu yaitu theory of knowledge teori ilmu pengetahuan itu menurut saya penting sekali karena itu mengajar kita itu untuk cara berpikir logis cara memahami perspektif baru dan sebagainya itu ada dulu ilmunya itu disebut theory of knowledge teori ilmu pengetahuan sifatnya hampir filsafat itu kalau diajarkan orang-orang yang punya pengalaman luas dalam perjalanan hidupnya itu akan sangat-sangat hebat karena kalau kita nggak belajar itu kita ini nanti akhirnya gagap terus jadinya sifatnya itu reaktif salah satu pendidikan milio apa jiwa daripada pendidikan akuntan yang waktu dulu saya sekolah 35 tahun yang lalu saya sudah lulus hampir 35 tahun yang lalu Pak sebagai akuntan itu adalah jiwa yang sifatnya reaktif karena saya dididik menjadi akuntan pemeriksa semua pemeriksa itu reaktif reaktif kritik dan sebagainya but you do not rarely create you rarely create new things rarely anticipate new things that is coming ini yang menurut saya penting Pak terima kasih terima kasih Pak Jonan ini jawaban Bapak yang terakhir itu sangat mengena Pak kami di profesi Pak karena memang kami dilatih Pak saya terutama ketika sekolah itu sejak awal diajari tentang profesional skepticism Pak kamu orang harus skeptis sebagai seorang akuntan Pak ini sehingga memang kadang-kadang akuntan itu Pak agak agak pemalu untuk menampilkan dirinya Pak agak malu untuk speak up bicara di depan publik kemudian ada juga kadang-kadang sudah pintering gak karuan Pak tapi itu jadi pin counter ya Pak jadi di belakang layar akuntan ini kok kayaknya kurang berani untuk muncul Pak ini tips-tips dari Bapak apa ini Bapak kan akuntan yang berani speak up beraninya itu nanti belum di komen silahkan Pak begini ini istilah bean counter ini saya sudah lama gak dengar ini sudah 20 tahun ini gak dengar lagi istilah bean counter ini ini ya sebenarnya bukan keberanian untuk speak up tapi kemauan kita untuk sharing apa yang menurut kita itu baik sharing menurut kita baik itu baik dalam bentuk evaluasi maupun dalam bentuk perspektif Pak ini yang menurut saya penting semua memang basisnya fact basisnya fakta basisnya data basisnya fact dan sebagainya tapi ada hal-hal sekarang di dunia itu yang bukan hanya berbasis itu basisnya itu perspektif ke depan coba misalnya Bapak bayangkan ini saya kasih contoh saya kasih contoh saya tahun 2017 mengunjungi headquarter atau markas atau kantor pusatnya Exxon di luar kota Houston di Texas saya tanya kepada mereka jumlah orang yang pendidikannya itu doktor dalam berbagai bidang di Exxon itu berapa jumlahnya beliau mengatakan kurang lebih 2000 2000 2000 PhD and mostly natural sciences geophysicist petroleum engineering geologist dan sebagainya statistician IT specialist dan sebagainya itu PhD 2000 Pak coba Bapak berkunjung ke Alibaba berapa PhD nya disana saya gak yakin kalau ada 100 hari ini coba Bapak berkunjung coba lihat value nya apa so we live based on also perspective moving forward ini yang tidak diajarkan di dalam ilmu akuntansi dimana waktu dulu saya belajar makanya saya sangat mengajurkan ambil gap ini mengambil gap ini untuk mengajarkan orang itu punya perspektif yang disebut theory of knowledge kalau mengajar theory of knowledge jangan kalau boleh jangan diundang hanya akademik tapi orang yang punya pengalaman yang luar biasa jadi banyak itu banyak bukan saya tapi banyak yang bisa silahkan Pak terima kasih Pak Jonan Pak Jonan Bapak ini kan ketika Bapak menjabat CEO PT KAI yang saya ini perspektif saya Pak ya saya tuh heran orang itu mau bayar kereta api Jakarta-Surabaya itu jalannya tuh lebih lama ya Pak ya kemudian harganya lebih mahal Pak dan cuma dapat nasi kota Pak padahal pesawat dengan waktu yang lebih cepat harga lebih murah tapi yang namanya kereta BX Kutif itu Pak yang layanan terbaru di Saudi ini kok ya hantri-hantri Pak kenapa orang rela spend more money more time untuk naik kereta apa ini ada apa ini kenapa orang kok kereta lebih mahal dari BX juga tetap mau naik kereta Pak ini kan nyamu dengan teori of knowledge-nya tadi Pak Jonan gimana mikirnya apa bagaimana proses berpikirnya ini Pak sehingga mindset orang itu bisa berubah luar saya kasih contoh waktu saya mulai tugas di kereta api Februari 2009 salah satu debat panjang dengan rekan-rekan saya yang sudah puluhan tahun di kereta api itu bagaimana membangkitkan kembali perjalanan kereta api Jakarta-Bandung karena sudah ada jalan tol waktu itu semua bilang Pak ini kita tiap tahun itu hancur Pak tiap bulan rugi besar penumpangnya sepi oke saya naik sendiri bolak-balik saya naik ya saya bilang kita itu menjual sesuatu kepada pelanggan kepada masyarakat itu harus ada different value we must sell different value kalau we sell the same value bisa aja kita kalah apa same value-nya gitu kalau menggunakan jalan tol dua jam setengah kereta api tiga jam waktu itu sekarang sudah sama-sama dua jam setengah tapi ada bis ada travel ke Bandung ini ada umum aja ada bis ada travel ada orang bisa menggunakan kendaraan pribadi ada pesawat terbang dan sebagainya kalau kita itu mau saingan apa jadi satu yang harus ada itu adalah friendliness itu harus ada dua itu safety itu harus ada kita harus meyakinkan masyarakat bahwa kalau naik kereta api itu lebih aman dibanding dengan menggunakan kendaraan darat memang kalau rate kecelakaannya sih jauh atau apa lagi servisnya yang di atas kereta harus bagus harus bersih dan sebagainya yang kita bisa bersaing dengan bis bersaing dengan travel dan sebagainya terus ada pertanyaan kalau bersaing dengan pesawat terbang bagaimana oh kalau dari waktu pasti kalah tapi door to door belum tentu ayo kalau bapak dari tengah kota Jakarta sampai ke tengah kota Bandung walaupun bapak naik pesawat Jakarta-Bandung pasti lebih cepat kereta pasti lebih cepat kereta pasti ya itu yang dijual itu makanya sama kalau bapak bilang Jakarta-Surabaya Jakarta-Surabaya itu 8 jam setelah ada double track kalau bapak naik pesawat berapa lama kalau dari tengah ke tengah from center to center ayo berapa lama paling kurang 5 jam juga atau 6 jam bahkan kalau delay saya bilang makanya di kereta api functionality is number one this is what we can also sell kereta api itu berangkatnya tepat waktu tibanya tepat waktu nggak ada delay ini betul pak nggak ngelamin delay saya pak itu persisnya itu sampai menit pak setiap stasiun yang berhenti itu persis tepatnya itu sampai menit itu yang kita jual nah gitu pak jadi macam-macam orang ini macam-macam cara jualannya ini macam-macam kalau kita putus asa dan sebagainya nggak jalan waktu saya masuk kereta api ya ini saya cerita pendapatan kereta api itu setahun 2008 itu 4,2 triliun itu revenue top line waktu saya pergi dari kereta api akhir 2014 itu top line-nya itu hampir 14 triliun pak hari ini nggak tahu ya tahun lalu sebelum sebelum covid mungkin sekitar 27 triliun coba bayangkan dan tidak pernah rugi loh sejak saya bertugas ini yang menurut saya penting bayangin semua bilang pak kalau diimpostasiun semua diganti lokomotif kita akan rugi mana buktinya nggak rugi nah sekarang kena covid saya nggak tahu nah itu pak baik pak Jonan ini kita waktu kita tinggal 5 menit pak oke sebelum closing kita pertontonkan videonya terlebih dahulu ya pak Jonan silahkan teman-teman panitia silahkan videonya ditayangkan selamat menikmati 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 ya terima kasih teman-teman panitia atas videonya pak Jonan mungkin ada closing remark pak saya kira itu video sangat singkat dari world economic forum ya saya harapkan itu akan menggugah bapak ibu sekalian yang juga menjadi bagian terintegrasi profesinya itu dari dunia bisnis dan juga dunia pemerintahan itu supaya bisa apa namanya memasukkan unsur how we preserve how we keep this this only planet it's a single planet single home for everybody ini kita jaga supaya dan kita perbaiki itu ke depan itu mungkin apa yang harus bisa kita lakukan untuk menjaga planet ini menjadi dunia yang lebih baik ini memang upayanya kecil-kecil makanya saya ini sekarang karena wakunya banyak itu menanam hidroponik ini yang menurut saya sih yang bantu lingkungan hidup tadi pagi saya terima kasih di undang Pemprov DKI Deputi Gubernur untuk sharing sebagai tokoh yang mendorong adanya urban farming urban farming ini bantu bantu lingkungan hidup dan sebagainya yang bantu udara lebih bersih dan sebagainya dan menghasilkan sayur yang lebih baik dan sebagainya ini yang menurut saya penting kecil besar if we do every of human being can do something small even small things itu it will help itu akan sangat membantu sekali kalau tadi menjawab pertanyaan Pak Denny yang regret apa nah itu Pak kesadaran langkah lingkungan hidup itu timbul juga pada diri saya setelah saya itu menjelang pensiun menjelang pensiun ya 10 tahun 10 tahun belakangan ini 15 tahun 15 tahun belakangan inilah jadi alarming about the interest and the need to make this this only planet that we live ini menjadi lebih baik ya itu aja sih kenapa saya nggak sadar dulu-dulu waktu saya masih umur 20-an dan sebagainya jadi dulu kan waktu saya umur 20-an masih dengar teman saya itu berburu rusak saya bilang buat sekarang saya bilang buat apa kayak begini you ruin you ruin the ecosystem terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Jonan dengan demikian berakhir sudah sesi kita dengan Pak Jonan terima kasih Pak Jonan sesi yang luar biasa tapi sebelum saya kembalikan ke MC izinkan saya menyampaikan konklusi sedikit atas diskusi hal ini bahwa tas profesional adalah akutan adalah profesi yang sudah diberi sejak zaman dulunya ada dan tetapi dengan adanya perubahan lingkungan hidup perubahan ekonomi perubahan geopolitik sekarang maka harus kita profesi harus bisa mere-define value para akuntan CPA yang bekerja di bisnis maupun di akuntan publik harus bisa mere-define kembali apa value-nya value of the business tadi Pak Jonan sudah memberi contoh bagaimana karena kereta api mengalahkan pesawat terbang sebagai preferred way of transportation dan ini adalah contoh bagaimana value redefine begitu Bapak-Ibu sekalian Pak Jonan sekali lagi kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam sehat dan salam sejahtera saya kembalikan ke MC terima kasih terima kasih terima kasih Pak Tarko Pak Suwartono terima kasih terima kasih Pak Jonan mohon maaf kalau ada salah kata ya Pak luar biasa terima kasih terima kasih Pak Jonan terima kasih mohon diri terima kasih selamat walaikum salam salam sehat baik terima kasih Bapak Ignatius Johan Jonan dan Bapak Denny Purhadianto ada diskusi dan sharing yang bermanfaat serta menginspirasi bagi kita semua dan tanpa mengurangi rasa hormat kami apabila Bapak Jonan dan Bapak Denny ada agenda yang lain kami persilahkan untuk melanjutkan agenda tersebut dan diperbolehkan meninggalkan akira siang pada hari ini selamat menikmati